Halo investor, lahan merupakan faktor produksi yang terpenting dalam usaha pertanian dan perkebunan di wilayah Sulawesi Barat. Dan saat ini masih membutuhkan pengembangannya. Jalan merupakan perasarana angkutan darat yang penting bagi memperlancak kegiatan perekonomian. Itu pembangunan yang makin meningkat menuntut adanya transportasi dalam menunjang mobilitasi penduduk dan kelancaran distribusi barang dan dari ke kota daerah lain. Demikianlah Sulawesi Barat membuka kehadiran investor di bidang infrastruktur. Umum kalau di daerah Provinsi Sulawesi Barat memang dari struktur ekonomi bahwa masyarakat di Provinsi Sulawesi Barat itu berkisar 70% itu bergerak di bidang agrikultur. Artinya untuk meningkatkan pertumbuhan sebagaimana arahan yang disampaikan oleh Presiden maka mau tidak mau bahwa program-program pembangunan yang mengarah kepada agrikultur itu kita perlu tingkatkan untuk menjaga kestabilan pertumbuhan ekonomi di daerah. Potensi di bidang agrikultur seperti padi, sawah, kebunan, dan komoditi-komoditi lainnya itu menjadi unggulan di Provinsi Sulawesi Barat untuk senantiasa kita tingkatkan dalam rangka stabilan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Barat. Pada titik berat bagaimana meningkatkan akses infrastruktur sebagai sarana untuk memudahkan akses dalam mencapai pertumbuhan-pertumbuhan di bidang lain. Ya itu yang memang sementara digalakkan di wilayah Provinsi Sulawesi Barat tanpa terkecuali di daerah-daerah yang memang akses infrastrukturnya masih jauh untuk ditingkatkan. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor penting dalam kegiatan ekonomi. Salah satu mengukur potensi dari tenaga kerja di suatu wilayah atau regional adalah dengan menggunakan perhitungan edge dependency ratio. Mamuju Tengah yang berada di Provinsi Sulawesi Barat memiliki nilai edge dependency ratio pada tahun 2010 sebesar 60,5. Nilai ini masih tergolong kurang begitu baik menurut kriteria VRII. Nilai dependency ratio provinsi ini masih berada di bawah rata-rata nilai dependency ratio provinsi di Sulawesi lainnya sebesar 55,37. Akan tetapi berdasarkan proyeksi dari BKKBN, angka dependency ratio provinsi ini akan semakin membaik menjadi 51,5 di tahun 2030. Demikianlah program investasi daerah kali ini. Selamat berinvestasi dan salam FIBIS. Sampai jumpa di video selanjutnya.